Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini dan juga pembina UKMK Kraf dan para peserta webinar di Natalis yang kedua yang kami banggakan. Puji syukur kita hadirkan kepada hari bahan Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa pada Zoom Meeting di acara webinar This Natalis 2 K Kraf Winsunan Ampel Surabaya. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul Quran. Semoga acara dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. ala hadinya wa ala kuninia bin sholiha al-fatihah. dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari pembina UKMK Kraf Winsunan Ampel Surabaya kepada Dr. Andriani Samsuri, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Kedengaran ya suara saya ya. Jelas enggak ya? Halo? Benar ibu. Jelas ya? Oke. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke radiat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmatnya sehingga kita semua dapat hadir dalam salah satu rangkaian acara disnatalis yang kedua UKM Keperausahaan dan Industri Kreatif pagi hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat safa'at beliau di hari akhir. Yang kami hormati, narasumber pada pagi hari ini, Ibu Tias Ajeng Nastiti STMDS. Terima kasih kami haturkan telah berkenan untuk membagikan ilmu dan pengalaman kepada adik-adik penggiat kewirausahaan dan industri kreatif UIN Sunan Ampel Surabaya, peminat kewirausahaan industri dan kreatif, serta calon-calon entrepreneur masyadepan yang sukses. Tak lupa yang sangat kami banggakan pengurus UKM kewirausahaan industri kreatif, Panitia Dies Natalis, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa bergabung dengan adik-adik semua. Jadi terasa kalau bicara entrepreneur ini rasanya semangatnya semangat jiwa muda. Jadi seolah-olah saya ini ikut menjadi kembali masa muda begitu kira-kira. Nah kalau dilihat dari jumlah usia yang kedua ini kayaknya masih belum banyak ya. Jadi masih muda sekali bahkan bisa dibilang balita. Tetapi dengan usia itu rasanya kita semua bisa melihat berapa banyak kontribusi UKM kewirausahaan dan industri kreatif ini dalam menginspirasi dan membangun spirit pantang menyerah kreativitas inovatif leadership atau kepemimpinan bagi anggota UKM maupun non-anggota UKM bahkan seluruh sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya maupun di luar UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah kalau dilihat dari tema yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Set up yourself to be a successful entrepreneur. Ini tentu sangat relevan dengan adik-adik mahasiswa yang saat ini bisa dibilang sedang membangun portfolio dirinya atau track record pribadi. Jadi ke depan 5 tahun atau 10 tahun ke depan adik-adik mahasiswa ini mau menjadi apa kira-kira begitu. Nah dalam rangka mencapai titik di mana 5 tahun atau 10 tahun ke depan maka perlu dibangun portfolio-nya, track record-nya. Jadi usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai titik itu atau tahap-tahap apa milestone-nya apa yang akan dibangun sampai di situ. Misalkan pengen menjadi apa sebelum menjadi milioner yang bisa menguasai industri food and beverage di Indonesia misalkan gitu. Tahapannya apa? Nah saya yakin di antara tahapan itu one of them itu adalah ini gitu loh. Jadi melalui webinar-webinar ini mungkin juga salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai titik itu. Nah usaha-usaha itu diantaranya kalau bicara perguran tinggi yaitu tidak hanya dilakukan melalui bangku kuliah. Jadi ikut kuliah dari jam 8 sampai jam 4 begitu maksimal 24 SKS dalam satu minggu. tetapi juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler maupun kokurikuler. Nah melalui UKM-UKM ini adalah salah satu cara yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakulikuler. Nah dengan tema ini ya jadi dengan tema yang sudah disampaikan oleh Panitia Disnatalis ini harapannya adalah menjadi booster dan penyemangat bagi kita semua dalam berkontribusi kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Disnatalis ini merupakan wujud rasa syukur kita atas segala semangat, kesempatan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada UKM kewirausahaan dan industri kreatif. Dan tentu saja ikut serta dalam berkontribusi dalam kontribusi dari UIN Sunan Ampel dalam building character qualities for the smart, fierce, and honorable nation. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi UKM kewirausahaan dan industri kreatif semoga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berkontribusi yang nyata tidak hanya bagi sifitas akademika UIN Sunan Ampel tetapi tentu saja bagi bangsa Indonesia pada umumnya. saya pikir ini sudah dimulai dari kemarin ya jadi semoga acara yang dilanjutkan sampai dengan hari ini semoga berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim dan tentu saja apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian yang saya sampaikan ini saya mohon maaf Bismillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami aturkan terima kasih sebelum menginjak acara selanjutnya yaitu acara materi izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar Tisnatalis yang kedua pada hari ini untuk tata tertib yang pertama yaitu pada saat acara berlangsung dimohon untuk tidak mengaktifkan audio yang kedua peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah tersedia dan mengaktifkan fitur kamera yang ketiga peserta hanya dapat mengajukan pertanyaan pada narasumber melalui menu chat menyampaikan secara langsung diawali dengan rest hand dan melalui live youtube UKMK craft dan pertanyaan tertilih akan disampaikan oleh moderator kepada narasumber untuk ditanggapi yang keempat e-certifikat hanya akan dikirimkan kepada peserta yang hadir pada kegiatan dan mengisi kehadiran yang tautannya akan diberikan di menu chat menjelang berakhirnya kegiatan yang kelima link daftar kehadiran hanya dibagikan di zoom meeting dan live youtube UKMK craft link daftar kehadiran akan dibagikan beberapa saat menjelang acara berakhir oleh sebab itu demi tertibnya acara peserta dimohon untuk tetap mengikuti acara dengan tertib untuk tata tertib yang terakhir presensi diterima paling lambat 30 menit setelah kegiatan berakhir setelah daftar hadir akan tertutup secara otomatis dan e-certifikat tidak dapat diberikan mungkin itu tata tertib untuk kegiatan kita pada pagi hari ini dan selanjutnya kita akan mengikuti acara inti dari webinar seri disnatalis yang kedua pada hari ini yang akan dibawakan oleh moderator kita kakak moderator Rini Aynia kepadanya kami persilakan oke terima kasih mas MC sudah memberikan saya waktu sebelumnya perkenalkan nama saya Rini Aynia dan lebih awalnya lagi alangkah baiknya saya mungkin memberikan salam untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan baik terima kasih saya sudah memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya tadi dan langsung saja disini saya akan memandu jalannya mungkin bisa dibilang pemateri pada kali ini ya jadi teman-teman semua kalau mau bertanya nanti bisa jadi disini saya akan disini saya akan pertama mempersilahkan pemateri lalu nanti ada sesi Q&A jadi teman-teman nanti yang akan bertanya kepada pemateri dipersilahkan dan pemateri kita hari ini tidak kalah hebat dari sebelumnya dan ini benar-benar wow sekali untuk teman-temannya untuk teman-teman semua dan pemateri kali ini yaitu ada Ibu Tias Ajeng Nastini STMDS Ibu Tias halo selamat pagi Ibu pagi Arini Nastiti bukan Nastini Arini halo selamat pagi assalamualaikum assalamualaikum ini saya manggilnya Ibu apa Mbak ya aduh nah kalau lagi di luar kampus kita panggilnya Mbak Ias aja ya biasanya saya disebutnya panggilnya Mbak Ias gitu biar lebih biar gak beda sama kalian-kalian yang join hari ini ya saya panggilnya Mbak ya oke silahkan boleh saya anu takut kalah imut ini saya oh memang saya ini emang kan kita gak beda jauh ini ya oh siap beda 10 tahun lah paling boleh-boleh jadi seperti yang kita lihat saat ini siapa Mbak Tias ya saya manggilnya Mbak Tias boleh ini seorang entrepreneur and UISE di lecture of visual communication design dan pada webinar yang berjudul digital market di Astagfirullahaladzim kenapa saya terus banget nih kayaknya Rini ya tenang-tenang-tenang Rini jadi pada webinar series 2021 kali ini yang berjudul digital marketing for developing your business yaitu manage your content nah disini Mbak Tias bakalan menyampaikan kepada teman-teman semua berbagi ilmu kepada kita semua aku udah grogi karena aku juga pengen nanya nih karena ya ini sudah ya tentang konten-konten kayak gini nih aku sangat-sangat speechless gitu Mbak Tias ini aku harus bener-bener sih Mbak Tias sebelumnya aku mau bacain CV dari Mbak Tias sendiri ya oke silahkan silahkan karena pemateri kita kali ini wow dan gak boleh tertinggal ini sebelumnya ya dan pemateri kita kali ini yaitu Tias Ajunas Titi education seperti yang pertama ini saya bacakan mohon teman-teman didengarkan saja mungkin ya karena ini sangat wow sekali yang pertama lulusan dari desain produk industri di 2013 di Universitas Teknologi 10 November 10 November Surabaya lalu lanjut lagi studi lagi ya S2-nya yaitu di desain pada tahun 2014 di Institut Teknologi Bandung lalu langsung ada job experience yaitu founder atau CEO of classic foodware pada 2012 hingga sekarang langsung jadi CEO nih lalu ada analisis for bank madiri SCR program atau mandiri bersama mandiri Bunaker for internship in McKenzie di tahun 2012 ada lagi nih teman-teman masih banyak ini teman-teman mapping project of UMKM solo with Indonesian setara di 2014 lalu lalu ada lecture in Indonesia lecture in Universitas Internasional Semen Indonesia atau yang kita tahu yang tulisannya UISI ya dibatangnya IU UISI dari 2016 hingga sekarang lalu ada assessor for Indonesia Creative City Network Network for Badan Ekonomi Creative Republic Indonesia atau Dikraf dari 2017 hingga sekarang lalu founder atau CEO of Sikervis Indonesia 2019 hingga sekarang masih ada lagi nih teman-teman Assignment-nya yang pertama nih First winner of Creative Business Program PIMNAS 23 in Bali Indonesia pada tahun 2009 ini menjadi leader ya mbak ya wah keren 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 ini kayaknya banyak banget ya gak usah dibaca semua aja ini nanti kembali iya iya soalnya itu kan apa namanya udah dulu udah lama ya udah bertahun-tahun yang lalu sih ini ini banyak aduh gimana mbak Tia sih mbak Tia still produktif sekali ya kita sebagai manusia harus produktif dong ya kan bahkan meskipun lagi pandemi kayak gini bukan berarti kita malah di rumah aja gitu ya rebahan justru malah banyak waktu di rumah untuk bisa kerjain sesuatu nanti coba deh saya ceritain apa yang saya kerjain di rumah ya oke mbak Tia dari teman-teman nih ini pemateri kita sangat-sangat wow apalagi yang cewek-cewek nih ya kita gak boleh kalah nih kita harus menyimak nih tentang mbak Tia mungkin ya bisa jadi kita nanti menjadi seperti mbak Tia ya amin kita lebih dong harus lebih dari saya dong semangat semangat tapi kalau bisa gak wacana doang ya mbak Tia benar benar harus dikerjakan ya oke mbak Tia mungkin bisa langsung saja mbak Tia sampaikan ya oke terima kasih Rini terima kasih mbak Tia ibu yang tadi sudah membuka ibu Sadrina ya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ini luar biasa banget hari minggu itu biasanya privilege buat kita ya yang sudah semingguan kita kerja ya kan Sunday sampai Jumat kalau saya kerja kalau teman-teman mahasiswa mungkin kuliah ya mungkin ada yang kerja juga gitu biasanya tuh weekend itu kita istirahat gak sih ya kan biasanya kalau misalnya kita tuh kalau saya ya ini bukan kita ya kayak kalau saya gitu ya saya tuh biasanya kalau weekend itu leheh-leheh ya bahasanya tuh leheh-leheh gitu jadi ya sebenarnya luar biasa sih karena kita mau meluangkan waktu disini nih ada sekitar 59 orang yang mau meluangkan waktu disini menurut saya keren banget gitu ya jadi semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar ya jadi bukan saya aja sih yang belajar tapi bukan teman-teman aja yang belajar maksudnya saya pun juga belajar gitu ya setiap saya diminta untuk mengisi materi saya tuh selalu belajar gitu ya selalu berusaha untuk eh maaf kok ini ya bentar-bentar teman-teman saya diminta ketika saya diminta untuk menjadi pemateri gitu ya saya tuh juga belajar sebenarnya jadi bukan hanya sekedar mengisi materi tapi saya juga mencari tahu gitu kira-kira apa ya yang akan bisa dikembangkan bersama gitu oh nih sebentar oke oke maaf-maaf salah buka file oke jadi teman-teman semuanya perkenalkan ya tadi sudah diperkenalkan banyak oleh Mbak Rini nama saya adalah Tia Snastiti saya memang dosen ya mungkin dosen dosen muda gak ya kayaknya iya ya makanya saya tuh kalau di apa namanya di kampus tuh menolak sebenarnya ya memanggil dipanggil ibu gitu ya tapi ya gimana lagi gitu karena sudah istilahnya memang sudah ibu-ibu ya harusnya gitu ya tapi saya tuh kebetulan adalah menjadi seorang konten kreator juga nah ini judulnya ya jadi kemarin waktu dihubungin oleh salah satu representatif dari teman-teman Oinsa Mbak Tia sengisi dong tentang konten kreator gimana caranya untuk memulai membuat konten gitu ya terus bisa ngembangin bisnisnya juga dan lain sebagainya maka dari itu saya kasih namanya be a konten kreator 101 sebenarnya saya kalau dibilang konten kreator itu bukan konten kreator yang gimana-gimana gimana gitu ya maksudnya saya pun juga tidak berkecimpung awalnya di konten kreator gitu saya memang awalnya itu adalah seorang entrepreneur makanya saya sering cerita kalau lagi kuliah kuliah tamu atau ngisi sebenarnya kayak gini saya suka bilang nih ke teman-teman mahasiswa ketika kuliah itu ada banyak tipe-tipe mahasiswa ya mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ada tipe mahasiswa yang namanya kupu-kupu pernah tahu gak apa tuh kuliah pulang kuliah pulang ya jadi yaudah abis kuliah pulang abis kuliah pulang gitu ya pokoknya tipe yang ya pokoknya kuliah seadanya lah mbak yes gitu ya nah ada tipe yang kedua nih yaitu tipe yang anak BEM anak HIMA anak himpunan gitu namanya KURA-KURA ya apa tuh kuliah rapat kuliah rapat jadi abis kuliah rapat kuliah rapat oh bagus gitu ya jadi ngalah-ngalahin itu apa ngota DPR ya jadi pulangnya biasanya malam tuh nah saya gak begitu suka pulang-pulang malam-malam gitu makanya saya tuh lebih ke tipe yang ketiga nih teman-teman yaitu kubis-kubis apa tuh kuliah bisnis kuliah bisnis ya jadi saya emang dari dulu dari kuliah emang suka bisnis makanya tadi waktu Bu Adrini Bu Adriani tadi ya bilang sekarang itu mahasiswa itu harus mengembangkan bisnis itu saya setuju banget karena waktu itu saya kuliah S1 2008 saya tuh telat sadar bahwa ternyata dunia kuliah itu banyak sekali kesempatan untuk bisa memulai bisnis bisnis gitu ya saya tuh baru mulai bisnis dengan serius itu ya ini waktu saya kembangin bisnis saya itu klastik Indonesia waktu itu saya dapet dana PKM nah mungkin teman-teman Wensa juga tau ya PKM ya nah saya dapet dana PKM tuh itu adalah model pertama saya nanti saya lebih ceritain ya nah ini yang saya sebut dengan klastik footwear nih jadi bisnis ini itu waktu itu saya coba mulai bangun ketika saya semester berapa ya mungkin 5 ya 5 ke 6 gitu ya jadi waktu itu saya mencoba untuk mencari idea gitu idea bisnis apa dan kebetulan saya suka fashion teman-teman saya suka fashion saya suka sepatu tapi sayangnya sepatu-sepatu di toko itu kok gak ada yang cukup ya sama saya ya karena mohon maaf gitu kakinya ukurannya agak besar teman-teman 41 42 untuk perempuan jadi akhirnya saya kepikiran ah coba ah cari pengrajin sepatu dan ternyata surprisingly di Indonesia khususnya di daerah Jawa Timur banyak sekali pengrajin sepatu akhirnya saya mencoba untuk menciptakan brand saya sendiri yaitu plastik footwear atau plastik Indonesia sekarang saya pakai nama Indonesia karena udah beberapa orang luar negeri yang beli jadi biar ada penjelasan bahwa ini brand Indonesia nah ini adalah salah satu hal yang selalu mendasari saya ketika saya melakukan kegiatan atau aktivitas jadi do not forget that every great business starts from a very little dream ini gak harus ke bisnis ya ke semua gitu jadi kalau teman-teman punya cita-cita apa teman-teman punya apa namanya keinginan untuk melakukan apa gitu ya semuanya itu dimulai dari hal kecil kok gitu hal kecil yang bener-bener kita impiin gitu yang kita pengen tulis gitu ya kita lakukan semua itu dari mimpi-mimpi kita kecil gitu jadi jangan pernah lupa kalau teman-teman punya keinginan apapun gitu ya dimulai dulu dari mimpi yang kecil gitu ya tadi kan mbak moderator bilang gitu kalau kita juga bisa bisa banget gitu saya memulai ini semua meskipun sekarang juga saya dibilang emang udah sukses banget ya enggak juga sama-sama sama aja seperti kalian gitu masih banyak mimpi-mimpi yang ingin saya capai tapi waktu itu waktu seumuran kalian nih ketika saya masih kuliah gitu mimpi ini sudah saya rintis teman-teman nah bisa jadi teman-teman juga harus seperti ini gitu ya dari sekarang nah ini bisnis tadi saya bilang gitu ya ini sebenarnya simply aja idenya saya tuh suka beli sepatu tapi susah nemuin saya-saya akhirnya saya bikin yaudahlah pengrajin bisa gak bikin ukuran 41 atau 42 oh bisa ternyata gitu jadi ternyata dengan membuat brand sendiri saya tuh bisa membuat sepatu dengan ukuran yang paling kecil ada yang paling gede pun juga ada gitu karena kadang ada orang yang badannya tuh gak segede saya tapi sepatunya 43 kalau ada loh perempuan gitu ya apalagi kaki-kaki model gitu ya itu kakinya panjang gitu jadi nah akhirnya saya ini terinspirasi untuk bikin brand sepatu sendiri cuman memang kalau teman-teman ngelihat nih ya foto yang di layar apa sih bedanya Mbak Yas gitu nah bedanya itu saya paket sentuhan-sentuhan kain etnik nih jadi kalau yang kalian lihat ini tuh ada tenunnya ini namanya tenun mau mere jadi saya hunting suka hunting saya suka jalan-jalan gitu ya ke setiap daerah atau kota baru untuk hunting kain gitu ya terus kemudian saya coba design di sepatu dan alhamdulillahnya respon orang ternyata positif karena ngelihat sepatu ini tuh gak kayak ngelihat sepatu yang batik-batik gimana gitu ya tapi masih tetap modern cuman dia ada sentuhan etniknya gitu nah terus kemudian di tahun 2016-an saya coba kembangkan lagi karena penikmat batik itu kan cukup segmented ya jadi segmentasinya tuh mungkin tidak terlalu besar gitu ternyata ada juga orang yang lebih suka sepatu-sepatu yang casual aja yang pakai leather pakai apa kain gitu ya nah kemudian saya ciptakan satu brand baru ini brand baru namanya Kaya nah kalau Kaya ini sebenarnya lebih fokusnya ke-customize jadi kalau teman-teman punya idea apa gitu ya pengen bikin sepatu yang desain kalian sendiri nah ini kita bisa akomodir nih di Kaya footwear gitu nah kemudian karena tadi ya sudah sudah mulai ngulak-ngulik sepatu kan terus akhirnya kepikiran apa ya brand lain yang bisa kita kembangkan yang lebih simpel karena kalau sepatu kan mungkin teman-teman paham ya sepatu tuh size-nya banyak ya ada 30 sampai 42 tadi gitu nah karena saya kepikiran loh saya kan berhijab ya kenapa gak saya jualan hijab aja gitu kalau mau cari simpel hijab tuh simpel gitu kan tinggal cari hunting kain gitu kain yang enak buat hijab dipotong dan dibranding akhirnya muncullah ide untuk bikin Scarface Indonesia jadi Scarface Indonesia ini basically adalah hijab gitu ya cuman memang karena kebetulan saya dosen desain jadi kalau saya bikin brand itu memang semuanya saya perhatikan detail baik brandingnya kemudian pemotretannya kemudian apa namanya logonya jadi saya tuh gak yang istilahnya tidak asal-asal gitu ya gitu ya insyaallah moga-moga ini yang akhirnya membuat orang itu mau gitu beli brand saya gitu jadi saya selalu ngembangkan dengan branding yang baik gitu ya saya cari representatif model yang anak muda banget kira-kira anak muda tuh stylenya kayak gimana sih kalau pakai hijab tuh kayak gimana nah itu kita cari kemudian kita akomodir nih di brandingnya gitu dengan pemotretan kemudian harganya juga kita sesuaikan gitu kan kemudian saya juga coba kembangkan lagi inovasi lagi oh ternyata sekarang lagi model printed scarf nih nah ini saya design sendiri jadi saya kasih nama Elements gitu ini tahun 2020 sih waktu itu pas lebaran 2020 saya coba launching ternyata juga mendapatkan apa respon yang positif gitu ya jadi seri ini sold out dalam waktu kurang lebih semingguan gitu jadi ini adalah printed scarf yang memang dibuat dengan seri elemen ada earth wind gitu ya fire dan juga water ya avatar ya ini avatar jadi kalau misalnya mau beli avatar bisa beli scarf juga gitu nah akhirnya Alhamdulillah di awal tahun 2020 itu saya eh salah 2019 saya sudah punya store teman-teman di salah satu mall di Surabaya cuman sayangnya karena ini lagi pandemi dan tidak berkesudahan ya pandeminya akhirnya kemarin store saya harus tutup ya harus tutup yang di City of Tomorrow cuman masih ada satu lagi Alhamdulillah stockist kita di Royal Plaza di Fashionista Store gitu ya dan ketika tutup akhirnya saya baru sadar bahwa ternyata bisnis saya itu harus survive di social media sih gak bisa untuk istilahnya gak bisa untuk mempertahankan offline store terus gitu karena ternyata dengan pandemi ini orang juga gak ke store kan gitu orang itu akan ngelihat ke social media akan ngelihat ke internet akan mencari mudahnya lah gitu pokoknya belanja tuh gak harus ke mall gitu ya gak harus ke tempat toko gak harus ke offline store nah disinilah akhirnya saya mulai belajar gitu apa itu social media kemudian gimana caranya untuk bisa bikin konten di social media gimana caranya untuk bisa ngembangin konten-konten dan ngembangin bisnis account di social media kayak gitu nah jadi saya yakin teman-teman disini semuanya pasti punya social media di handphone-nya at least satu ya ayo sekarang saya coba absen ya dari berapa orang yang sudah join hari ini dari ini mana ya oke dari hampir 65 peserta yang udah join siapa sih yang di handphone-nya gak ada instagram coba raise hand pasti ada even even bukan apa akun kamu gitu ya mungkin kamu punya akun akun buat kepo orang lain ya kan akun kampus gitu ya sebentar saya minum dulu ya pasti ada ya social media kalau gak instagram youtube nah apalagi sekarang ya semenjak kuliah online ini masih kuliah online kan ya di Winsa ya masih kuliah online kan apalagi semenjak kuliah online gitu beberapa dosen tuh ada juga yang ngajar pakai youtube ya kan pakai youtube jadi pasti ada nih satu atau dua yang punya ini gitu kan facebook nah kalau facebook kayaknya sih gak semua ya kayaknya punya karena facebook ini kayaknya generasi millennial banget karena mostly temen-temen mahasiswa pasti genzet kan gitu jadi kayaknya kalau facebook mungkin masih ada yang kenal ada yang enggak tapi kalau yang satu ini saya kok yakin ya pasti semuanya punya ayo ya gak tau ya kalau ada yang gak punya juga itu preferensi gitu karena ada juga saya dimarahin sama temen-temen saya kayak ya gak semua juga suka tiktok ya oh iya juga sih gitu tapi saya yakin pasti semua tau lah ya nah maksud saya gini sekarang tuh media sosial itu tidak hanya sekedar aplikasi sih bagi saya pribadi tapi kalau ini ngomongin ya mbak Yes menurut mbak Yes media sosial itu apa kalau saya media sosial itu pasar ya pasar yang sangat besar kita coba lihat ini ya jadi Indonesia itu bisa dibilang adalah salah satu pengguna sosial media yang paling besar temen-temen jadi kita ini nih ya survei we are social ini bukan saya yang survei ya temen-temen ya ini we are social tuh 150 juta penduduk Indonesia itu aktif menggunakan MaxSOS nah sekarang kita kita coba hitung hitungan kasar ya penduduk kita 250 juta 150 juta itu berapa persennya coba 88 persen loh itu tinggi sekali loh temen-temen gitu jadi pengguna sosmed itu luar biasa dan ternyata memang Indonesia itu adalah salah satu negara yang gabut gitu ya jadi jadi kalau kalau misalnya bukannya saya berusaha untuk membanding-bandingkan gitu enggak cuman memang lucu gitu orang itu kadang kalau orang luar negeri ya saya sebutnya orang Amerika misalnya ya orang Amerika kalau punya waktu luang sejam ya mereka tuh lakukan hal-hal outdoor temen-temen karena mereka bosen banget dengan kegiatan indoor gitu biasanya outdoor olahraga atau jalan atau simple kayak ngeloundry kayak gitu ini yang memang saya ketahui gitu nah kalau orang Indonesia punya waktu gabut 2 jam misalnya itu memang buka Youtube dan ini bukan hal yang buruk gitu karena memang di Indonesia itu banyak hal-hal yang istilahnya bisa kita dapatkan di internet di social media termasuk yang tadi saya bilang social media adalah pasar yang sangat besar buat seorang entrepreneur social media bisa dijadikan tempat untuk jualan ya kan buat konten kreator di social media juga bisa jadi tempat jualan gitu jadi ini adalah sesuatu hal yang menurut saya perlu teman-teman teman-teman muda ya teman-teman yang masih muda ya angkatan-angkatan kalian gitu ya anak-anak gen Z untuk bisa membuat ini menjadi peluang gitu loh jadi ini bukan sesuatu hal yang buruk kalau saya bilang misalnya ada orang yang bilang pamet sosan mulu gitu handphone mulu nah itu adalah cara berpikir lama itu adalah old thinker kalau saya berpikirnya adalah loh gak apa-apa sosmetan mulu asal punya cuan gitu ya asal bisa ngasih linculan nah pertanyaannya bisa gak sosmetan bikin konten punya konten gitu dan akhirnya menghasilkan uang di dalamnya jualan gitu kan jadi konten kreator jadi influencer bisa gak nah itu yang harus dipecahkan bukan sekedar scrolling-scrolling terus kayak gitu ya jadi kenapa kita harus fokus ke digital marketing kenapa kita harus fokus ke dunia internet ke social media karena yang pertama gratis gitu hampir semua media sosial yang bisa kita akses itu free loh gitu dengan ketentuan yang berlaku ya kalau kalian masih di bawah umur ya tentu pasti akan forbidden gitu akan dilarang gitu tapi kalau buat kita yang memang udah sesuai insyaallah itu gratis ya kemudian berpotensi dilihat ratusan juta users tadi kita sudah tahu data bahwa yang menggunakan internet itu 150 juta berarti ketika kita posting atau unggah sesuatu di internet maka potensi dilihatnya juga oleh ratusan juta orang ya kan nah yang paling penting ini tuh mudah dioperasikan dari mana aja makanya kalau temen-temen nanti sudah lulus gitu ya udah lulus S1 atau D3 atau apapun gitu yang mau masuk dunia kerja sekarang itu banyak sekali dunia kerja yang mengedepankan namanya working life balance jadi mereka itu tidak mengharuskan karyawannya itu standby di kantor loh kayak misalnya sebut saya aku sebut aja misalnya kayak Gojek gitu ya disana bukan-bukan ininya ya bukan drivernya ya tapi kita ngomongin Gojek headquarter yang di kantor ya jadi kayak misalnya kamu marketing Gojek gitu ya nah kamu tuh gak harus kerja di kantor gitu mereka akan kasih kebebasan gitu kamu bisa ngantor jam berapapun gitu ya kalau mau rapat atau meeting silahkan ke kantor tapi kalau misalnya kamu ada kerjaan yang mau kamu kerjakan di luar itu silahkan ya maka dari itu sekarang itu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan digital itu mudah dioperasikan dari mana aja kemudian memungkinkan untuk menggunakan multimedia atau ini disebut dengan omni channel nah mungkin ini ada beberapa teman-teman yang belum pernah tahu omni channel jadi omni channel itu dia bisa kemana aja bisa dimana aja di instagram ada di marketplace ada di apa namanya social media ada di platform-platform multichat juga ada nah jadi ini disebut dengan omni channel jadi entrepreneur zaman sekarang itu dimudahkan karena kita bisa menggunakan berbagai macam media dan ditemukan oleh orang di berbagai macam media ya kemudian yang lima perkembangan pengguna itu terus meningkat ya karena sekarang jujur saya juga kaget gitu ya anak-anak usia 15 tahun gitu ya anak-anak yang mungkin masih di bawah umur tuh sekarang memang udah pake sosmed dan ya udah gak bisa dibatesin lagi gitu loh teman-teman karena ya memang istilahnya ya gimana dong gitu karena sekarang juga posisi lagi pandemi gitu kan mungkin gak sekolah gak sekolah di kampu di sekolah offline maksudnya gitu ya jadi ya mau gak mau akhirnya harus bisa menggunakan apa namanya media-media digital dan pasti beberapa diantaranya akan menyentuh social media kayak gitu teman-teman ya jadi jangan pernah ngerasa kayak aku cuman pengguna enggak gitu sebenarnya kalian tuh bisa menjadi seorang kreator juga jadi seorang produsen juga nah sekarang kita coba bahas satu-satu ya what's special about instagram gitu saya tuh punya akun instagram itu tiga ya ini akun bisnis akun ini yang saya pegang ya tapi sebenarnya kalau mau ngelihat akun pribadi eh sorry akun yang saya handle di instagram asli saya nih saya tunjukin ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 akun di handphone saya teman-teman loh kok banyak banget ya karena memang kerjaan saya ya handling ini gitu ini capture-an beberapa tahun lalu ya gitu ini sudah growth dan alhamdulillahnya terus meningkat dari sisi followers dan dari sisi postingnya juga gitu nah instagram itu unik teman-teman kalau menurut saya gitu karena di instagram itu kita bisa punya satu laman dimana laman itu bisa kita upload apa-apa yang menjadi specialty kita gitu ya foto video apalagi instagram sekarang udah luar biasa lengkap ya fiturnya dan dia sudah punya reels punya instagram tv kayak youtube reels tuh kayak tiktok ya kemudian ada instagram story gitu jadi nah fitur-fiturnya ini kalau teman-teman mikir kenapa sih mbak Yas kok banyak banget fiturnya nah sebenarnya masing-masing fitur tuh punya fungsi masing-masing kalau teman-teman jadi seorang content creator dan pengen bisnis gitu ya di social media semua fitur-fitur itu harus dipelajarin bukan hanya sekedar oh ada lagi enggak itu harus semuanya dipelajarin karena setiap fitur tuh punya kepentingan masing-masing jadi teman-teman harus pahami dan instagram itu serunya dia itu bisa memberikan fitur-fitur seperti instagram for content creator jadi kalau misalnya ini yang tiasnas titi yang at tiasnas titi di tengah ini ini saya jadikan entrepreneur karena memang saya ingin membranding diri saya sebagai entrepreneur nah kalau yang dua di kanan kiri ini kan bisnis saya gitu ya Scarface Indonesia dan plastic footwear ini saya jadikan akun bisnis gitu jadi dia punya store dia bisa apa namanya langsung shop disitu kayak gitu jadi dia benar-benar instagram itu bisa memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan kreatornya nah ini menurut saya keren banget ya jadi teman-teman juga bisa manfaatkan jadi disini kalau memang teman-teman ingin fokus ke bisnis gitu ya dalam artian pengen bikin akun bisnisnya ya berarti akun bisnisnya harus dijadikan shop dulu jadi store dulu ya kan tapi kalau kalian pengen personalnya juga kalian branding misalnya kalian as personally juga pengen menjadi content creator ya silahkan berarti akun pribadinya juga harus dijadikan akun creator ya kenapa nah nanti ada caranya nanti saya coba jelaskan di belakang ya nah ini tentang instagram nah kebetulan ya beberapa bulan ini saya tuh tiba-tiba jadi tiktoker ya teman-teman jadi ceritanya mungkin karena ini adalah efek pandemi gitu ya tiba-tiba kok pengen bikin konten gitu pertamanya sih gak ada konten spesifik gitu ya tapi tiba-tiba saya kepikiran untuk bikin konten tentang edukasi karena kebetulan ya saya berkecimpung di dunia dosen gitu kan eh ternyata pas bikin konten edukasi dia sering FVP gitu kan jadi dalam waktu beberapa bulan ya saya tuh tiktokan dari September ya berarti hampir satu tahun ya satu tahun saya tuh sudah bisa mendapatkan ini sekarang udah 212 ribu followers di tiktok dan alhamdulillahnya ini jadi berkah juga buat saya gitu karena ini posisi saya masih sering nganggur di rumah bukan nganggur sih masih sering banyak waktu kosong di rumah gitu akhirnya waktu kosong saya sekarang saya pakai buat bikin konten-konten di tiktok dan lucunya gitu ya setelah sekarang punya 200 ribu mahasol saya sebutnya kalau di tiktok tuh mahasol ya siswa online gitu makanya mereka nyebut saya tuh mbak Yas gitu dosen online jadi saya punya 200 ribu lebih mahasol di tiktok gitu ya akhirnya jadi bisa ke convert juga ke bisnis gitu bisa saya jadikan untuk bahan promosi ke Scarfest gitu kan dan juga akhirnya bisa menjadikan satu ladang usaha baru juga buat saya gitu karena ada beberapa brand yang mau kerjasama bikin campaign endorse lah ya bahasanya kayak gitu jadi saya juga gak pernah menyangka dan gak pernah merasakan untuk minta ini gitu maksudnya gini dosen pengen jadi influencer misalnya enggak sama sekali enggak tapi bener-bener dari ketidaksengajaan aja gitu ya bikin konten eh ternyata konten ini disambut gitu oleh banyak orang ya alhamdulillah lah menurut saya ini adalah suatu berkah pandemi jadi melihat pandemi itu jangan sebagai suatu disaster gitu ya tapi melihatnya sebagai berkah gitu nah jadi teman-teman juga saya rasa pasti bisa kok menjadi konten kreator gitu karena menjadi konten kreator itu ternyata itu tadi gitu hanya butuh sesuatu yang memulai gitu ya bikin gitu bikin-bikin dulu nah jadi menurut saya tiktok ini luar biasa dengan konten-konten yang unik ternyata dia bisa membuat kita cepat sekali punya masa gitu ya nah sekarang kita masuk nih apa sih mbak Yes yang harus diperhatikan ketika kita itu mau mengembangkan konten konten kita gitu ya atau konten bisnis kita nah kadang orang suka lupa nih ada yang namanya bio gitu ya di instagram maupun di konten maupun di tiktok gitu ya nah teman-teman sudah gak sih nulisin bio itu dengan baik dan benar kadang ada kan yang nulisin bio itu kayak asal-asalan aja gitu atau ngasih emot-emot gitu kan nah so yourself through bio itu ternyata penting banget ya jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis atau teman-teman pengen kembangkan dari teman-teman sebagai seorang konten kreator memang dia emang harus tulis siapa kamu gitu nah ini kayak di instagram saya tulis nih came up with the idea of plastic shoes kayak shoes sacar fest and also lecturing at saya UISI jadi disini orang ketika baca tau oh ternyata Tiaz Nasit ini adalah seorang entrepreneur tapi juga ngajar nih gitu ya ini kayaknya udah udah saya update ya saya tulisannya adalah lecturing design ya jadi ada tulis design-designnya nah teman-teman juga bisa nih kasih tau siapa kalian gitu ya kalian harus tunjukkan jangan malu-malu jangan tulisnya malah kayak maaf nih ya ada yang nulisin nama pacarnya ya kan ada gak sih yang nulisin nama pacarnya ya gak apa-apa sih sebenarnya gitu cuman menurut saya boleh ditulisin nama pacarnya cuman tulisin juga siapa kamu gitu ya nanti yang dikenal malah pacarmu atau yang dikenal malah orang lain gitu ya padahal kan kita disini pengen ngenalin kitanya gitu begitu juga dengan bisnis nih siapa nah ini saya tulis nih store closed temporarily karena memang kita lagi pandemi jadi kita gak bisa maksakan untuk buka toko jadi shop online here nah jadi kita kasih tau nih kalau mau belanja dimana nah ini sekarang juga sudah saya update ya stockistnya siapa saya punya stockist kan satu di Royal Plaza nah saya tulis disitu ya jadi ini yang harus teman-teman ubah dulu coba dicek dulu nih bio-nya ya jangan-jangan bio-nya tuh gak jelas ya apalagi kalau bisnis khususnya kalau bisnis bisnis itu orang itu butuh ini butuh tanya ya biasanya mereka tuh butuh afirmasi kayak bener gak sih nih store-nya nah biasanya kalian harus tuliskan tuh dimana bisa tanya-tanya whatsapp-nya ya kan atau mungkin dimana online store-nya link marketplace-nya ya Shopee Tokopedia itu ditulis di bio supaya orang tuh bisa kayak percaya oh beneran tokonya ada ternyata nah kayak gitu teman-teman meskipun followersnya belum banyak gak apa-apa tulis aja kayak gitu ya nah ini ada tips membuat konten kita coba masuk ya jadi yang pertama kalian harus memperkuat yang namanya visual identity meskipun visual identity itu misalnya gini nih ada orang yang akan bilang tapi Mbak Tia saya tuh orangnya pemalu saya tuh gak suka menunjukkan foto saya nah mungkin ada yang kayak gitu ya gak suka menunjukkan fotonya ngerasa malu gitu kan sama apa namanya kalau harus foto-foto atau harus video-video dirinya gitu nah boleh sebenarnya gak harus pakai kalian juga gitu sekarang tuh ada yang namanya micro blog teman-teman pernah tau gak micro blog jadi dia itu bikin blog tapi dengan feed instagram jadi di instagramnya itu dia tulisin ini tulisan gitu nah disitu teman-teman bisa ngomongin tentang apa yang teman-teman jadikan pandangan teman-teman misalnya kamu suka game kamu suka masak kamu suka apa nah kamu bisa bikin micro blog gak harus nunjukin foto gitu kan foto pun juga sebenarnya gak harus yang foto wajah kalau memang ternyata gak pede ya dengan wajahnya bisa dengan foto kamu motoin pemandangan misalnya atau kamu motoin hal-hal yang menurut kamu menarik itu bisa menjadi satu konten loh kayak gitu ya jadi gak harus foto-foto gimana gitu ya teman-teman bisa menggunakan itu nah apa aja yang diperlukan smartphone kuatan internet ini saya yakin semuanya punya gitu nah tapi yang paling penting teman-teman harus sadari adanya algoritma nah ini nanti yang kita harus pahami gitu ya nah desain profesional dengan aplikasi user friendly untuk pemula ini teman-teman bisa screen cap kalau teman-teman ngerasa bingung mbak ngedesainnya pake apa ya saya kan bukan lulusan desain kayak mbak ya sekarang ada Canva tenang ya Canva tuh free bisa dipake saya yakin semuanya pasti kenalan namanya Canva terus ada PicMonkey ini juga beberapa kali sempet saya pake kalau dipake laptop ya kemudian ada Photogrid ini kalau teman-teman mau bikin jadi kotak mau bikin ganti-ganti ukuran itu bisa textgram kalau mau kasih text tadi kayak yang saya bilang microblock microblock tadi ya itu bisa pake textgram kemudian ada picolasa untuk mengganti background kalau misalnya teman-teman pengen foto backgroundnya itu diputihin gitu ya atau backgroundnya itu kayak simple nah itu bisa pake picolasa atau eraser nah ini beberapa tools eh sorry beberapa apps yang memang saya pake juga loh di handphone jadi mungkin teman-teman bisa coba kulik-kulik gitu ya masing-masing dari ini untuk pake nah terus yang tadi nih terus kalau udah bikin konten terus gak di follow gimana ya mbak Tias karena kan tentunya ketika kita punya konten kan kita pengennya itu ada yang follow gitu ya ada yang lihat nah teman-teman kalau misalnya memang bisnisnya atau konten kalian itu masih sangat sedikit gitu yang follow gitu ya kalian bisa ada nih namanya jurus caper pake followers organik jadi kalau saya gitu ya saya kalau dalam bisnis ya ini dalam bisnis misalnya saya punya brand hijab terus brand hijab saya followersnya masih 2.500 gitu ya saya pengen followersnya 5.000 nah saya tuh cari bisnis hijab lain yang followersnya sudah tinggi juga gitu kemudian saya followin followersnya mereka jadi saya follow-follow followersnya mereka gitu ya kemudian nanti saya lihat gitu dalam 1-2 hari mereka kan biasanya penasaran ya mereka akan lihat akun kita gitu ya nanti mereka akan follow back nah kalau misalnya mereka gak follow back dalam beberapa hari gak apa-apa kalian akan follow lagi kayak gitu nanti mereka akan ngerasa kayak ini siapa ya kok brand baru ya nanti mereka akan kayak istilahnya ngelihat gitu masuk ke akun kita nah ketika mereka masuk siapkan foto-foto dan konten-konten yang menarik ya jadi jangan sampai kalau kalian masuk eh kemudian gak ada fotonya ya mereka pasti gak akan follow tapi kalau mereka masuk dan terlibat-libat fotonya wah seru nih banyak brand ada hijab-hijab ini-ini-ini mereka akan follow gitu ya dan kalau saya juga bukan tim yang suka mengunci akun kalau ada gak sih dari kalian yang suka mengunci akun dan berharap bisa di follow karena mereka penasaran saya jujur malah gak setuju dengan hal itu gitu karena bagi saya ya kalau memang kalian itu pengen memperkenalkan diri ya jadilah public ini public akun gitu ya jangan jangan ngunci akun malahan gitu karena itu akan membuat tadi kalau saya sih ngerasa itu jadi gak trusted aja gitu karena kan kalau kita kunci akun kan berarti akunnya tuh bukan akun bisnis ya biasanya ya itu akun private akun pribadi jadi malah jadi gak terpercaya kayak gitu teman-teman juga bisa loh like foto-fotonya gitu ya tapi gak usah spam ya like-nya cukup satu atau dua foto jangan di-spam semuanya kamu like gitu ya terus juga bisa kirim DM kirim DM itu sekali aja perkenalkan siapa bisnis kalian gitu kan kemudian kalian kasih tau apa benefitnya dan sebagainya atau lagi ada promo apa gitu kalian kasih tau disitu bisa nah ini adalah cara caper nih supaya kalian dapat followers karena memang untuk di Instagram itu followers itu gak bisa kayak TikTok ya kalau TikTok itu kan sekalinya kalian masuk FYP followers tuh bisa langsung naik nah kalau di Instagram itu dia cukup unik karena orang tuh harus tau dulu apa yang kamu punya baru mereka akan follow ya ini adalah cara untuk bisa di-follow nah kita sekarang lihat nih apa sih yang membuat usahamu atau akun kamu tuh disukai gitu ya yang pertama emang orang itu akan cenderung suka dengan bisnis yang updated ya up to date gitu jadi usahakan kalau kalian punya bisnis update kontennya tuh setiap hari meskipun ini juga susah banget di saya gitu ya dan di jam yang sama nah itu PR ya jadi update-nya tuh setiap hari di jam yang sama nah nanti kalian bisa lihat yang namanya insight nih update apa namanya yang update yang kedua ya jadi update di jam yang rame ini bisa kalian kalian lihat di data-data kalian kalau kalian sudah ubah akun kalian menjadi akun bisnis maka kalian bisa tau insight jam rame jam rame-nya jam berapa kalau ini ini normal orang ya biasanya jam rame itu jam 9 jam 10 pagi jam 1 jam 2 siang jam 4 jam 5 sore sama jam 7 jam 8 malam itu jam-jam rame-nya orang normal tapi setiap akun tuh beda-beda sih gitu jadi kalian lihat aja kira-kira pengguna kalian itu rame-nya jam berapa ya kemudian ini yang paling penting nomor 3 teman-teman ya saya loh saya lingkarin ya ini yang sering salah dilakukan oleh pembisnis pemula pembisnis pemula itu selalu menggunakan teori ramayana tau gak teori ramayana murah-murah diskon-diskon 50% 50% ya tau ya ramayana ya jadi selalu fokus kejualan selalu pengen halo-halo supaya orang beli padahal sekarang pembeli gitu tuh gak bisa kayak gitu sekarang ada yang namanya soft selling jadi kalau misalnya kalian jualan hijab gitu ya yang dijual itu bukan hijabnya sebenarnya tapi kenyamanannya tunjukkan bahwa hijabmu tuh nyaman nah kontennya seperti apa kontennya nunjukin orang pakai hijab dari pagi sampai malam gak gerah nyaman kan wah orang apa orang langsung lihat wah asik nih hijabnya nih beli gitu orang melihat sepatu nih sepatunya dipakai buat jalan 50 km gak capek nah gimana cara nunjukin kontennya nunjukin orang beraktifitas seharian gitu ya jalan pakai sepatu plastik wah sepatunya nyaman beli jadi ubah mindsetnya jadi bukan jualan produknya gitu berapa harganya ini kayak dulu kan orang suka bilang apa tuh namanya 4P ya produk place price promotion gitu mungkin temen-temen tau ya itu sekarang udah gak terlalu relate ya sekarang anak-anak muda zaman sekarang itu ngelihatnya adalah apa sih benefitnya brand itu gitu ya brand itu tuh bisa kasih aku apa nah itu jadi itu disebut dengan soft selling ya jadi coba temen-temen cari gitu apa sih yang membuat brand kalian itu kira-kira bisa dibeli nah ini yang harus dipelajari ya jadi harus membuat konten yang menarik dan terencana nah jadi ini yang di sebelah kanan ini karena saya sekarang juga sudah jadi konten kreator gitu ya hampir setiap hari saya upload video di tiktok jadi kalau temen-temen punya tiktok silahkan di follow ya at yesnastiti gitu ya hampir setiap hari saya buat followers di tiktok dan apakah setiap hari saya apa namanya kontennya itu apa ya berhasil gak juga temen-temen bisa lihat ya disini ada yang cuma 4.758 viewers nih ya tapi ada juga yang bisa sampai 103.000 ada yang sampai 650.000 ada yang cuma 6.000 nah jadi kita gak harus mikirin sebenarnya berapa sih viewers kita gitu tapi kita dengan update dan konsisten nge-upload setiap hari gitu ya akan ada masa-masa dimana konten kita itu diterima gitu jadi konsisten aja setiap hari khususnya kalau temen-temen pengen fokus ke social media ya seperti itu nah yang paling penting temen-temen juga bisa membuat gimmick gitu nah saya disini bikin satu hashtag yang saya buat yaitu tips mbak Yas nah disini saya pertamanya iseng aja gitu masukin tips mbak Yas ke setiap konten dan ternyata saya kaget gitu ya bulan lalu saya cek itu sudah 20 juta yang nge-view gitu dan ternyata tips ini tips mbak Yas ini menjadi hashtag yang juga lumayan viral gitu karena sudah ada join this hashtag gitu jadi orang tuh bisa ikutan membuat konten dengan hashtag ini jadi temen-temen dengan konsisten dan dengan mencoba untuk membuat konten-konten yang bermanfaat akhirnya temen-temen itu bisa kok menjadi sesuatu yang tadi viral itu tadi ya keywordnya adalah find your unique ya cari uniknya kalian tuh apa kalau dalam bahasa bisnis itu adalah USP pernah denger gak USP unique selling point apa yang menjadi hal-hal yang bisa menjadi poin-poin keunikan untuk dijual gitu ya loh mbak berarti kayak mbak Yas menjadi konten kreator gini juga menjual sesuatu dong ya iya dong karena saya ingin konten saya dibaca orang eh sorry dilihat orang gitu kan berarti saya juga harus menjual sesuatu yang unik disini kayak gitu ya jadi dalam hal ini saya menjual apa ya saya menjual konten-konten saya sebagai seorang edukator gitu saya bikin tips berbisnis saya bikin tips kuliah ya saya bikin tips skripsi nah ini adalah hal-hal yang saya jual nah sekarang saya tanya ke teman-teman uniknya teman-teman apa nah ini yang bisa teman-teman kembangkan nah ini ada empat pertanyaan untuk bisa menjawab unik kalian yaitu adalah teori personal branding ya teman-teman bisa jawab empat pertanyaan ini deh who are you ya who needs to know you siapa yang harus tahu kamu gitu ya siapa yang perlu ketika kamu tuh terbantu gitu ya how will they find out gitu gimana caranya mereka untuk menemukanmu dengan platform apa instagram kah tiktok kah youtube kah gitu ya and then why should they care kenapa mereka harus peduli sama konten-konten kamu nah ini adalah empat pertanyaan yang bisa kamu jawab untuk bisa tahu tadi apa keunikan kamu ya nah kemudian tips berikutnya teman-teman bisa bikin editorial plan ya nah ini yang ini yang mungkin part-part yang bikin bukan bikin males ya lebih kepada kayak oh harus sampai sedetail itu ya bu lo iya karena kamu adalah konten kreator beda kalau kamu itu cuma pengguna atau pembeli ya gak perlu ya kan kamu kan gak perlu bikin hal-hal yang tadi yang harus diupdate setiap hari ya tapi kalau kamu konten kreator kamu harus bikin update-an itu setiap hari teman-teman kok ribet ya bu ya emang gitu gitu ya ya emang gitu karena kan kamu pengen mendapatkan pembeli toh gitu kamu pengen ada yang beli pengen ada yang nyimak nih produk kamu jadi kamu bisa bikin tanggal 1 ngapain tanggal 2 ngapain tanggal 3 ngapain dan berikutnya loh but yes bikin gini juga gak bikin saya jadi bikin untuk berapa ya saya bikin untuk tadi 8 akun ya untuk akun pribadi saya untuk akun bisnis itu ada 3 atau 4 akun kampus saya kebetulan megang inkubator bisnis di kampus saya juga bikin gitu ya jadi saya bikin tapi akhirnya ya akhirnya karena memang terlalu banyak yang saya pakai yang saya bikin akhirnya juga saya gak bisa update setiap hari sih teman-teman gitu ya jadi ada juga yang update-nya 3 hari sekali ada yang seminggu sekali kalau kayak bisnis itu juga kadang-kadang sekarang kalau lagi gak ada apa namanya koleksi baru gitu yaudah mungkin seminggu nanti minggu depan baru update gitu tapi instastory saya usahakan untuk update setiap hari misalnya jadi tetap tetap menunjukkan ke customer kalau bisnis kita tuh masih jalan intinya gitu ya oke kemudian nah ini kalian bisa bikin contoh produk make up gitu ya senen misalnya bikin inspirasi salsa otd outfit of the day rabu tutorial kemis otd jadi kayak diputer gitu ya teman-teman jangan dibikin semuanya sama terus gitu karena nanti pasti akan bosan untuk yang nonton oke kemudian posting content berkonten secara konsisten nah ini yang tadi saya bilang gitu kalian gak bisa kalau misalnya bikin konten cuma sebulan sekali dua bulan sekali gak bisa karena ini pasti akan membuat orang melihat loh ini aktif gak sih sebenarnya gitu ya jadi harus bisa konsisten ya nah ini posting saat followers dan audien sangat aktif teman-teman bisa buka yang namanya insight di masing-masing sosial medianya nanti dia kelihatan tuh jam-jam berapa yang paling aktif disitulah teman-teman bisa update dan bisa upload untuk TikTok juga gitu mbak Yaski ya untuk TikTok juga kayak gitu saya pun juga update itu hanya di tiga pilihan jam saya tuh update hanya di kalau gak jam 10 pagi jam 2 siang jam 4 sore atau jam 8 malam lebih dari itu saya upload gak upload sih tapi usahakan di jam-jam itu aja gitu ya jadi supaya itu adalah jam-jam rame yang orang yaudah langsung notice nah yang terakhir nih teman-teman untuk bisa bikin konten atau bikin survive di social media teman-teman gak bisa kalau habis nge-post terus handphonenya ditinggal jadi harus ngelihat apa yang ternyata menjadi feedback orang-orang bangun interaksi jadi kalau misalnya ada yang nanya dijawab ya kan kalau misalnya ada yang DM ya dijawab gitu jangan sampai setelah posting hal yang menarik ternyata banyak yang ngasih feedback eh gak dibaca ditinggalin gitu ya nanti ini yang akan bikin mereka tuh mikir ini niat gak sih kayak gitu loh untuk jangan salah kalau teman-teman lihat di tiktok ya mungkin teman-teman ada beberapa yang follow saya di tiktok gitu ya mungkin ada beberapa yang suka saya jawabin komennya gitu karena memang saya suka jawab kalau misalnya komennya itu masih di bawah 100 bisa saya jawab tapi kalau mohon maaf nih komennya udah di atas 100 udah gak kepegang ya udah bener-bener kayak yang oke deh nanti aja ya saya baca-baca paling tapi tetap saya baca semuanya saya baca gitu ya jadi bangun interaksi itu penting banget untuk bisnis ataupun untuk apa namanya social media kamu ya dan pergunakan hashtag yang benar-benar relevan ini fungsinya untuknya dia supaya tadi teman-teman tuh bisa dicari gitu misalnya kayak apa namanya kalian fokus menggunakan hashtag tips Mbak Yes tadi gitu ya oh ternyata ketika orang pengen tau Mbak Yes dia cari dengan hashtag gitu ya begitu pun juga dengan kamu yang punya jualan misalnya tadi jualan hijab gitu ya kamu fokus menggunakan tulisan hijab berkualitas atau hijab adem gitu ya hijab adem hijab adem kamu pakai hijab adem sampai 100 pos lebih ketika nanti orang pengen cari hijab adem yang keluar ya bisnis kamu kayak gitu jadi sebenarnya fungsi untuk hashtag tuh seperti itu nah jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha atau teman-teman mau bikin konten gitu ya bisa menggunakan hashtag yang relevan yang benar gitu kan dan juga bisa update-update di setiap hari gitu ya konsisten dan insya Allah akan menemukan tadi potensial-potensial customer atau potensial-potensial viewers yang akan terus meng-up usaha kamu seperti itu ya nah jika usaha masih sepi what to do nih Mbak Tias terus update tunjukkan eksistensi jadi gak apa-apa terus update nanti pasti akan ada orang yang akan nge-click lah pasti akan ada meskipun dari 100 orang yang baca yang nge-click cuma satu itu gak apa-apa itu dalam berupa sebuah progres gitu ya nah bisa juga buat produk yang sedang dicari jadi kalau misalnya teman-teman ternyata produknya itu nge-flop atau nge-flop apa ya jualan tapi gak terlalu laku ya gitu ya nah itu bisa teman-teman ganti dulu nih dengan membuat produk yang sedang dicari dulu ya jadi menikapi pandemi misalnya bikin masker bikin hand sanitizer dan lain sebagainya nah kalau sudah mampu nih misalnya sudah wah udah lumayan nih ada pemasukan boleh endorse ya lakukan endorse gitu ya kemudian coba channel lain kayak marketplace atau coba jualan offline nah kayak saya saya selama pandemi juga tetap berusaha untuk cari pembeli teman-teman gitu ya akhirnya hijabnya juga saya ganti dulu dengan masker misalnya kayak gitu ya ingat ya setiap produk itu punya segmentasi jadi teman-teman tuh perlu pahami segmentasinya jadi misalnya kalian jual produk harga 50 ribu sama jual produk harga 250 ribu itu beda cara pandangnya ya jadi orang kalau mau beli hijab yang 50 ribu sama mau beli hijab yang 250 ribu itu cara mempromosikannya itu beda ya jadi teman-teman harus cari siapa segmentasinya ya jadi insyaallah bisnis yang punya segmentasi yang baik dan owner yang tahu segmentasinya itu pasti akan bertemu gitu nanti pasti akan jadi pembeli seperti itu jadi kurang lebih itu saja teman-teman yang bisa saya bahas di pagi hari ini tentang berbisnis ya atau bikin menjadi content creator ya tadi agak-agak ini ya karena saya baca di silabusnya yang dikasih mas akbar itu kan tentang content creator juga tentang bisnis di dunia digital juga jadi kurang lebih do not forget that every great business starts from a very little dream itu harus diingat-ingat jadi kalau misalnya mau bikin bisnis mau bikin mau jadi content creator atau apapun itu semuanya itu dimulai dari mimpi yang kecil dulu jadi pelan-pelan nanti lama-lama insyaallah akan jadi besar dan akan di ketahui banyak orang itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih semoga ada manfaatnya kita lanjut ke sesi diskusi kali ya terima kasih saya kembalikan ke moderator oke thank you mbak Tias wah ini teman-teman udah tau semua kan caranya gimana jadi content creator nih udah udah mbak Tiasnya udah jelasinnya detail banget nih sampai insteg-instegnya juga loh sampai jadi tadi mau aku screenshot mbak Tias yang apa yang instagram tuh aduh ini gak bisa gak bisa-bisa screenshotku nih tapi aku nih mbak Tias aku pernah di instagram aku aku akun di aku jadiin akun bisnis gitu kan terus aku liat insight-nya gitu cuman kayak apa yang ngunjungin berapa gitu-gitu doang mbak Tiasnya kan yang ngunjungin berapa sama ada jam aktifnya kan jam aktif viewersnya tuh berapa gitu bisa dilihat bisa dilihat juga itu yang aku belum tahu itu itu yang mbak Tias itu jam aktifnya nah itu aku bisa lihat dimananya bener bisa-bisa kok bisa tapi pastikan dulu akunnya sudah akun bisnis ya akun kreator atau akun bisnis gitu nah nih buat temen-temen nih langsung aja yang mau nanya-nanya nih atau bisa Rais Hain langsung open mic langsung-langsung kenalan langsung sama mbak Tiasnya langsung sama kreatornya yang apa aku aku mbak Tias tadi kan buka tiktok kan tidak perlu waktu lama ya aku langsung buka tiktok langsung nge-follow tiktoknya mbak Tias terima kasih Rini aku nanti jadi mas 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 oke temen-temen semua jangan jangan pakai lama jangan yang mau nanya nih di kolom chat nih rahmatul boleh-boleh silahkan rahmatul boleh open cam dan open mic ya open cam dia langsung kenalan open mic aja ya kak oke boleh-boleh halo rahmatul halo kak Tias kak terima kasih banyak tadi untuk penjelasannya cuma tadi saya pengen tanya gini kan kakak tahu banget tentang digital marketing dan gimana cara ngelolanya tapi pernah gak sih kak kayak ada di suatu masa kakak stuck terus gak tahu mau bikin apa terus bingung mau ngapain yaudahlah capek gak mau di apa-apain gitu terus kakak buat bangun semangat itu lagi tuh gimana sih kak kan mungkin saya lagi di fase itu juga kayak gitu oke makasih terima kasih rahmatul ini pertanyaannya bagus banget ya karena sejujurnya ini pun juga pasti dirasakan ya sama semua konten kreator jadi ini yang namanya manusia tuh pasti ada titik jenuhnya ya karena kita manusia ya bukan robot kalau robot mah jenuhnya tuh kalau baterainya abis atau gak di charge gitu ya handphone gitu kan jadi sangat pernah rahmatul sangat pernah gitu jadi kalau bahkan untuk bisnis mungkin teman-teman kalau ngeliat bisnis saya tuh sekarang lagi jarang update karena saya pertama ya tadi kan karena lagi pandemi gitu kan sempat bingung juga toko tutup gitu kan jadi sempat bingung juga jadi saya itu sebenarnya juga sama gitu jenuh gampang jenuh kemudian update apa lagi ya gitu ya nah cuman memang yang namanya manusia itu ya tadi tuh rahmatul gitu harus terus berinovasi harus terus bisa ngembangin apa yang istilahnya bisa dikembangin gitu kalau saya nih misalnya lagi stuck banget untuk bisa bikin konten apa lagi ya yaudah saya istirahat dulu kadang saya bener-bener puasa sosmed tapi gak lama-lama paling sehari dua hari gitu yang gak sampai sebulan karena saya butuh ini butuh terus kerja ya kan kerjanya disitu gitu jadi tetap harus update setiap hari gitu jadi paling saya itu jalan-jalan biasanya jalan-jalan ngelihat referensi-referensi apa yang baru gitu ya nanti dari referensi itu biasanya jadi ini jadi apa jadi mood lagi nih oh punya ide ini nih punya ide itu nih gitu kan manusia gitu ya kadang-kadang ya kalau lagi gak libur kangen liburan kalau udah libur kelamaan kangen kerja lagi kangen sekolah lagi kangen kuliah lagi jadi kita menggunakan prinsip manusia aja memang gampang bosen rahmatul kayak gitu tapi itu deh saya jalan-jalan saya kenalan sama orang baru saya nonton film nonton drakor biasanya dari kayak gitu tuh dapet inspirasi dapet inspirasi langsung catat catat saya catatnya di notes gitu ya catat bikin ini ada ide ini nanti abis itu kalau lagi mood baru saya coba untuk visualisasikan kayak gitu rahmatul jadi gak apa-apa istirahat itu gak apa-apa kita semua manusia memang perlu istirahat supaya kita bisa fresh lagi dan cari inspirasi lagi gitu ya kurang lebih ya oke gimana kak romatul apakah sudah terjawab pertanyaan dari kak romatul tadi apakah sudah cukup atau sudah cukup kak terima kasih kak Tias jadi intinya kita kalau jenuh atau enggak kita bosen gitu ya mbak Tias ya kita bisa rehat sejenak ya bisa dibilang jangan stuck kenapa jangan stuck karena jangan kelamaan ya bukan jangan stuck ya jangan kelamaan jadi setting istirahatnya itu kalau menurut aku sehari dua hari kecuali kamu pengen emang pengen apa ya pengen ambil cuti panjang yaudah sih terserah tapi saya sarankan jangan sampai lebih dari satu bulan atau saya sih kalau saya hitungannya 14 hari sih hari ini jadi kalau 14 hari kita enggak ngelakuin sesuatu pasti hari ke 15-nya itu lupa ibarat kayak olahraga ya olahraga itu kan kalau enggak setiap hari kan badan jadi pegel-pegel kan nah begitu pun juga kalau sudah stop olahraga kayak saya nih 2-12 hari udah 10 hari enggak olahraga hari ke 11-nya jadi kayak kok mulai baru lagi ya malah moodnya tuh ngumpulinya malah susah gitu jadi bikin aja set goal sehari-dua hari istirahat kalau ya anggaplah 3 hari lah gitu ya secukupnya lah pokoknya secukupnya teman-teman nanti kalau sudah fit lagi udah semangat lagi pasti nanti pengen bikin konten lah gitu sih berarti emang kalau rehat tuh emang ya cukup sehari-dua hari ya Mbak Tias ya maksudnya yang aku rasain sendiri nih kalau misal dari seminggu ini aku bener-bener produktif nih Mbak Tias produktif kayak entah itu apa ada acara-acara acara-acara terus 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 di hari seninnya aku gak mau apa-apa aku gak mau walaupun ada acara aku gak mau gitu tapi capek gitu ya kayak gitu capek ya jadinya ya terus besoknya lagi aku terusan terus aku yang mau bangkitnya kayak aduh gimana ya itu yang susah tuh bangkitnya itu loh yang susah benar-benar benar-benar healing atau gimana gitu Mbak Tias iya sih paling kalau aku sih cuman ini aja sih kayak di rumah gitu gak ngapa-ngapain di rumah terus seharian nonton film gitu-gitu aja itu udah cukup sih jadi seharian gak kerja gak terbebani dengan update konten gitu loh maksudnya kayak gitu ya jadi udah gitu nanti mulai up lagi bangkit lagi gitu jadi memang kita harus mengatur mood diri kita sendiri karena yang bisa ngatur mood itu bukan orang lain karena kan anak-anak suka bilang gini gue saya gak mood nih situasi gak bikin saya mood nah itu salah sebenarnya sebenarnya situasi tuh jangan disalahkan ya karena yang bisa ngatur mood kalian tuh ya kalian sendiri bukan temen kalian bukan suasana gitu tapi diri kita sendiri kok happy senang sedih itu kan sebenarnya kita sendiri yang ngatur kan kita sendiri yang bisa tau kapan kita harus stop sedih gitu misalnya kapan kita harus happy gitu kapan kita harus apa ya merasa apa namanya capek gitu itu kan kita sendiri yang bisa ngatur jadi kita atur mood kita sendiri supaya kita lebih tetap produktif kayak gitu oke bagi teman-temanku yang masih mudian aku harap dengarkan ya apa kata Mbak Tia karena kalau kita mudian kita susah untuk bangkit apalagi orang mudian kan biasanya kan kayak sekarang terus tiba-tiba satu lagi overthinking ya ditambah overthinking ya jadi kayak ngomongan orang meskipun aku juga kayak gitu sih aku juga orangnya kayak gitu dulu tuh pertama kali bikin konten TikTok tuh pertama kali dapet hate comment itu aku tuh sampe nangis loh sampe nangis yang bener-bener kayak kenapa ya kok orang lain kayaknya fine-fine aja gitu tapi yaudah akhirnya makin kesini yaudahlah kita tuh gak akan bisa nyenengin banyak orang gitu kita tuh gak akan bisa bikin orang lain tuh seneng sama kita semuanya pasti ketika kita punya karya akan ada yang pro dan akan ada yang kontra juga jadi ya sudah menyikapi itu sewajarnya aja sedih boleh tapi jangan sampai kayak yang aku gak disukain gitu-gitu yaudah biarin aja gitu ada kok yang suka sama kita ada yang gak suka gitu Rini oke thank you Mbak Tias ini temen-temen gak ada yang mau tanya lagi kalau gak ada aku aja nih yang konsultasi siapa nih yang mau tanya nih yuk boleh yuk eh kita aku izin nanti mungkin sampai jam 10.20 ya karena jam 10.30 sudah ada kegiatan lain gak apa-apa ya oke Mbak Tias ini ada yang raise hand padahal konsultasi nih padahal oke oke halo hai panitia Aino Nazifatur halo halo assalamualaikum Mbak Tias walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aino silahkan ada yang mau ditanyakan ini Mbak Tias yang biasanya jadi bingung nih entrepreneur pemula nih itu adalah branding gitu kan entah dari nama entah dari konten ataupun yang lain sebagainya biasanya Mbak Tias sendiri nih sebelum nyiptain scarves atau classic footwear itu proses untuk branding nama terus abis itu konten itu berapa lama sih terus tips buat kita nih kadang kan ada beberapa orang yang bilang kalau mau buat nama bisnis itu yang lagi trend aja namanya gitu atau enggak yang mudah diingat gitu bagaimana sih tips buat kita yang lagi pemula gitu terima kasih Mbak Tias sama-sama Mbak Aino oke ini bagus juga pertanyaannya ya jadi oke branding itu penting branding itu penting tapi dia itu bukan sesuatu yang harus difikirin di awal karena gini kalau ngomongin branding itu adalah sesuatu yang multi years tahunan ya kayak kenapa sih kok produk Apple tuh bisa sangat terkenal meskipun harganya mahal ya karena Apple udah memulai ini dari tahun 70-an gitu ya udah mulai dari tahun 70-an dan udah mulai ngembangin ini tuh dari lama udah berapa tahun ya 70-an udah puluhan tahun kok ratusan tahun gitu ya nah kenapa kok produk ini tuh bisa terkenal ya karena memang mereka juga sudah puluhan tahun gitu ya sudah punya produk dari puluhan tahun tapi kalau saya bilang yang pertama kali harus kalian pikirkan itu adalah lebih kepada value apa tadi ya value apa yang kalian bawa dan kira-kira value itu tuh bisa bermanfaat apa sih buat orang lain itu akan lebih mengena daripada sekedar nama brand percaya deh mau brandnya tuh namanya aneh misalnya namanya cuman kayak item gitu ya ada temen saya tuh punya brand namanya item terus saya mikir apa artinya gitu ya ini memang mostly bajunya ya warna item oke gitu dia brand fashion di Bandung gitu nah jadi kayak mau namanya seaneh apapun tapi kalau dia punya suatu value yang baik dan tadi bisa memecahkan permasalahan produk itu bisa memecahkan permasalahan orang bisa membantu banyak orang itu akan lebih meaningful gitu akan lebih diingat lah bayangannya kayak gitu namanya jelimet kayak apa ya nama brand makeup misalnya Yves Zong Lorang YSL Yves Zong Lorang apa sih saya juga gak tau bacanya gitu ya ya orang pasti akan tau dia brandnya berkualitas gitu kulitnya bagus handmade dan sebagainya jadi itu yang perlu dijawab dulu Ainon sebelum jauh-jauh ngomongin brand karena brand itu sebenarnya tugas kita sebagai seorang entrepreneur itu kita hanya memberikan value dan memberikan produk yang berkualitas urusan branding itu jadi urusan customer karena branding itu sebenarnya yang bisa menilai itu customer sih bukan kita kita gak bisa nilai branding kita bagus gak bisa misalnya saya punya Scarface ya ini saya pake nih misalnya saya gak bisa bilang eh bagus loh saya cuma bisa bilang apa yang saya rasakan yang akan bisa bilang bagus sih nanti kalau misalnya Ainon pake kalau misalnya nanti Rini pake itu baru bilang oh iya beneran yang dibilang Mbak Tia ternyata enak ternyata adem hijabnya gitu jadi itu sih sebenarnya tentang branding yang paling penting di awal itu adalah cari dulu kira-kira brandmu itu value-nya apa sih gitu gitu ya kurang lebih ada satu video bagus mungkin Ainon bisa lihat nanti kalau Ainon lagi senggang waktunya buka youtube cari video judulnya Start With Why saya tulisnya di kolom chat ya Start With Why itu videonya Simon Simon Sinek ya jadi dia tuh ngomongin tentang ketika kita punya branding gitu ya kita mulai dulu dari Y-Factor Y-Factor tadi kenapa kita mulai bisnis itu nah itu coba kamu tonton video-nya agak lama tapi sangat worth it buat ditonton anak-anak yang mau bisnis ya coba kalian tonton deh buat yang lain buat yang lain juga silahkan terima kasih Mbak Dias saya juga customer Scarves oh serius terima kasih banyak Elara Mbak Dias wah terima kasih Ainon asli anti air kalau hujan enak nanti kamu DM aku nanti aku kasih hadiah deh kamu DM Instagram ya siap siap itu dulu yang Elara juga apa ini yang Elara aku pakai oke makasih Ainon sama-sama Mbak Dias terima kasih terima kasih sharingnya enak nih yang dapet keruding gratis langsung DM Kak Ainon DM-nya pakai Instagram aku deh gak apa-apa nanti biar langsung Instagram aku aja udah punya ya gak apa-apa nanti Rini-Rini juga aku kasih nanti Rini DM aku juga ya terima kasih banyak Mbak Dias sama-sama Mbak Dias ini Mbak Dias mau lanjut sesuatu ya iya nih aku soalnya tadi kan udah karena kan tadi kan kita bilangnya 9-1,5 jam jadi aku janji jam 10-40 sih ada yang isi acara lagi gak apa-apa ya mungkin satu pertanyaan lagi boleh deh mungkin ada lagi satu pertanyaan mungkin yang mau ditanyain boleh ya iya teman-teman satu pertanyaan lagi iya satu pertanyaan lagi habis itu aku izin ya Rini dan teman-teman maafkan ini sudah ditanyain selesai jam berapa selesai jam berapa oke oke teman-teman ada yang mau nanya yuk yuk raise hand yuk raise hand yuk raise hand panitia boleh ya panitia ya panitia yang mau tanya juga boleh berarti ya tips and tricks biar gak over thinkingan sih oke ini sebenarnya kemarin banget dua hari lalu aku kan punya podcast juga Rini aku punya podcast namanya kojah podcast mungkin teman-teman kalau lagi senggang juga boleh dengerin di spotify ya kojah podcast itu pas banget tema yang kemarin aku upload adalah tentang overthinking jadi kita cukup bahas banyak tentang overthinking maksudnya anak-anak muda karena gak tau kenapa setiap update tiktok tuh selalu aja ada pertanyaan mbak gimana caranya supaya gak overthinking ya supaya gak overthinking ya aku tuh kok kepikiran banget masa depan ya Allah gitu ya yang udah segini aja masih iya nama masa depan tuh ya nanti aja gitu tapi ada satu kata yang menurut aku bagus banget tentang gimana caranya kita supaya gak overthinking jadi ternyata sebenarnya overthinking itu adalah permainan pikiran Rin jadi sebenarnya yang terlalu banyak mikir itu otakmu sendiri dan mostly yang kamu overthinking itu adalah hal-hal yang belum tentu terjadi ya gak sih jadi sebenarnya dia tuh gak perlu terjadi belum tentu terjadi dan bisa saja gak terjadi tapi kamu pikirin misalnya mikirin omongan orang kayaknya dia ngomongin aku deh kayaknya dia ngomongin jelek kayaknya dia gak suka aku deh ya kan kayaknya dia apa nganggap aku kayak gini deh kayaknya aku dianggap norak nah 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 itu kan sebab permainan pikiran yang sebenarnya belum tentu terjadi jadi ada yang namanya sebutnya itu adalah mind swifting ya jadi sorry mind shifting jadi ketika kita tuh terganggu pikirannya terhadap sesuatu itu langsung cepat-cepat dialihkan dengan pikiran yang lain nah itu namanya mind shifting jadi kita ganti pikiran kita dengan pikiran yang lain dengan cara apa sibukan dengan hal yang lain gitu jadi ketika kita overthinking terhadap sesuatu gitu ya sibukan dengan yang lain kalau aku misalnya overthinking sama tadi ya misalnya kerjaan atau apa gitu aku merasa overthinking aku langsung olahraga misalnya atau aku langsung menyibuk ngerjain apa nulis gitu ya atau bikin deadline kerjaan apa nah otomatis pikirannya tadi tuh gak jadi kepikiran ya kan langsung ilang aja gitu dan biasanya lupa nah itu adalah cara yang terbaik untuk overthinking sama yang kedua kalau menurut aku ketika terlalu overthinking daripada mikirin mendingan diselesaikan do action jadi misalnya kamu kepikiran kan kok dia gitu ya misalnya ini tentang pertemanan atau tentang apapun kok kayaknya dia cuekin aku gitu ya atau kok kayaknya misalnya dalam kerjaan ya kok kayaknya dia gak mau kerja sama aku ya gitu daripada kamu mikir-mikir terus tanyain bener gak sih kamu gak mau kerja sama aku langsung do action gitu itu kan lebih lebih enak kamu dapet jawaban kalau memang ternyata jawabannya menyakitkan yaudah gitu kan selesaikan berarti kamu tau kayak gimana orang itu tau gimana kenyataannya tapi kalau ternyata jawabannya ternyata gak apa-apa loh kan akhirnya sebenarnya semua itu fine-fine aja jadi sebenarnya overthinking itu adalah tentang mindset aja gitu tinggal kalian mau gak mencoba untuk merubah mindset kalian gitu sih kalau overthinkingnya karena kita suka sama orang tapi orangnya gak suka balik itu tanyain aja kalau memang mau selesai tanyain itu itu bener loh gitu ya tapi kalau ada nih kata-kata kemarin di dalam podcast juga dikasih tau sama salah satu partner aku di podcast dia bilang gini kalau kita itu dijauhkan sama orang atau kita dijauhkan sama rezeki atau kita dijauhkan sama pekerjaan gitu ya kita tuh harus bersyukur berarti Allah sedang menyelamatkan kita berarti itu bukan yang terbaik buat kita Rin ya apapun loh gak hanya orang ya gak hanya kekasih gak hanya pacar ya ini kerjaan juga rezeki juga kalau ternyata kita dijauhin wah berarti itu kita harus positive thinking sama Allah berarti itu bukan buat kita simply ya berarti kita nanti mau dikasih yang lebih baik yang lebih halal misalnya yang lebih barokah gitu aja mikirnya jangan terlalu buat overthinking gitu oke thank you Mbak Tias Mbak Tias tapi ini ada yang nanya pertanyaan ya ini aku jawab aja kali ya boleh boleh Mbak Tias ada yang DM ke aku ada yang nanya tapi mintanya di anonim aja oh gitu ini nih aku jawab dulu yang di chat kali ya nanti habis itu jawab yang kamu dulu boleh ya yang di chat ini istri bertanya bagaimana ketika kita pada fase pemasan terus banyak orang yang gak suka oke ini tadi kayaknya udah kita jawab ya hampir sama sama tadi ya Rini ya tentang overthinking juga ya kita tuh gak akan pernah bisa bikin orang suka ya termasuk ke produk kita jadi setiap kita ngeluncurin karya produk apapun tuh pasti ada pro kontra kusoi namanya kusoi ya jadi kalau memang ada yang kontra ya sudah gitu ketika mereka ngasih saran terima sarannya yang baik kalau sarannya yang buruk ya boleh teman-teman mungkin tidak perlu terlalu dengerin gitu ya tapi kalau memang ternyata dia itu memberikan saran yang baik ya terima apalagi itu untuk kebaikan produk kita kebaikan diri kita silahkan diambil kayak gitu jadi gak perlu terlalu berpikir bahwa semua orang harus suka sama kita gak bisa gitu ya ada juga masanya orang tuh mungkin gak suka sama karya kita gak suka sama produk kita ya sudah gitu kita doakan aja semoga mereka nanti bisa suka sama kita gitu ya atau suka sama karya kita kayak gitu itu mungkin ya kusoi yang semoga bisa menjawab satu lagi pertanyaannya di DM apa tuh gini gini Mbak Tias bagaimana kalau branding telat karena saya baru mau branding bisnis papa saya yang sudah berjalan 20 tahun jadi hamdalahnya udah punya nama di kalangan pelanggan cuma belum punya branding di media sosial oke gak apa-apa better late than never ya jadi gak apa-apa telat daripada gak sama sekali karena mungkin itu sudah dikenal dari cara apa namanya omongan orang ya sudah dikenal dari tadi omongan-omongan orang nah tinggal setelah ini dikembangkan kalau ada omongan orang aja sudah banyak yang beli nah di sosial media tinggal cari pasar baru berarti silahkan untuk dikembangkan di sosial media jadi di sosial media bisa kayak seolah-olah kayak launching produk baru gitu silahkan boleh better late than never itu bener banget gitu ya Rini ya oke Mbak Tias soal thank you nih aduh ini gak berasa banget ini jamnya kenapa sih cepet banget iya ya cepet banget udah satu setengah jam loh ini kita banget sih tapi mogang-mogang nanti kita bisa ketemu lagi ya siapa tau nanti insyaallah kita bisa silaturahmi lagi siapa tau nanti silaturahminya main-main ke Winsa daripada di online kan kita gak bisa ketemu ya kita bisa main-main covidnya udah selesai amin ya iya amin amin ini mindset is doa iya bener banget mindset is doa ya oke Mbak Tias terima kasih Mbak Tias atas waktunya terima kasih atas ilmunya terima kasih atas sharing-sharingnya terima kasih sama-sama sama-sama terima kasih juga apa ya Mbak Tias aku boleh tepuk tangan gak buat Mbak Tias boleh-boleh terima kasih banyak keren banget Mbak Tias thank you Mbak Tias sama-sama gak tau ya see you kapan-kapan insyaallah kita mau ada foto-foto gak nih gak usah boleh sih boleh-boleh eh Panitia kamu yang nanya ya foto-foto bareng oke langsung kita dibesarin bisa nih insyaallah udah siap jadi mau yang lain on cam yuk mana nih muka-muka Panitia Panitia siapa nih yang mau foto-fotoin di depan banyak yang belum on cam yuk on cam yuk 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 on cam wah nih kayak yang on cam aku foto di ini aja ya di handphone yuk yuk on cam semua yuk Panitia temen-temen jangan lupa koja podcast-nya Mbak Tias sama Mas Greget itu oke-oke loh oh makasih Aynon kamu juga dengerin ya iya ada yang juga ikut live-nya Mbak Tias oh iya iya oke terima kasih semuanya banget Mbak Tias sukses selalu amin insyaallah amin insyaallah terima kasih ya temen-temen Winsa saya langsung pamit dulu nih gak apa-apa ya ya gak apa-apa Mbak Tias gak apa-apa ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses ya buat semuanya sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Tias terima kasih Mbak Tias wah jadi keren banget kan guys ini emang pemateri kita kali ini gak nih gak salah pilih Denny panitia emang top markup top ya kalau milik pemateri ini ini aku jadi bisa belajar banyak ya dan kalian juga mungkin bisa belajar banyak dari konten kreator yang kalau masih dibilang muda ya emang masih muda ya Mbak Tias ya dan gak tau-tau banget jadi buat temen-temen mahasiswa nih pesennya Mbak Tias tadi bermimpilah mimpi dulu yang punya mimpi kecil dulu abis itu besar-besar jangan mimpi mimpi tidur ya jangan beda lagi mimpinya kalau mimpi tidur jadi kalian tetap semangat semuanya temen-temenku dan semoga bisa lebih dari Mbak Tias oke temen-temenku bye-bye mungkin itu aja sih dari aku sebagai moderator dan maaf kalau ada salah kata di awal tadi karena agak sedikit gimana gitu ya maaf banget dan mungkin acara selanjutnya akan saya limpahkan ke MC terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pamit umur diri bye-bye waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Rimi sudah menemani webinar series kami sampai jumpa di dalam kesempatan terima kasih kami aturkan kepada yang bertugas sebelum doa kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwasannya link absensi dibagikan di room chat dan diimbangkan kepada peserta bahwasannya e-sertifikat dan daftar hadir akan dikirimkan ke email masing-masing peserta peserta dimohon untuk tetap menunggu e-sertifikat dan jika peserta belum menerima e-sertifikat peserta dapat menghubungi panitia pada konta yang tercantung pada pamflet kegiatan jadi dimohon untuk peserta mengisi link absen yang ada di kolom chat dan link absen akan ditutup setelah 30 menit setelah acara jadi cepat-cepat isi ya tapi sebelum mengisi mari kita tutup dulu dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Faisal Amir sebelumnya saya sebagai master of ceremony pada acara pada pagi hari ini saya memohon maaf wabila terdapat salah kata maupun perilaku akhir ulkalam dari saya Allahumma fiqhila pembacaan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mas Faisal Amir kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah kita berdoa sesuai agama dan keberdayaan kita masing-masing agar ilmu dan pengalaman yang kita dapat pada webinar kali ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat berdoa dimulai A'udhu Billahi ibn al-Shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa safi ajam'ain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yanbagili jalali wajhika wa adhimi sultanik Allahumma Allahumma manggfirlana dunubana wali walidina warhamma kama rabayana syukhara Allahumma inna nas'alukas salamatan biddin wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal ma'ut wa mangfirotan ba'adal ma'ut Allahumma hawin alina fi syakratil ma'ut wa najata minal nar walafaa indal hisab Allahumma inna ka'afu'un karim tohibbul a'afu'a fa'u'anna ya karim rabbana nulamna anfusana wa ilam tawbirlana wa tarhamna lanakunana minal khasirin rabbana latuziqlubana ba'la'id hadaidana wahab lana minladun karrohmah indna ka'antal wahab ya Allah ya Tuhan kami dengan mengucap puji sata syukur kepada pada hari ini engkau memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa bertemus secara daring di tengah pandemi covid-19 di negeri ini semoga engkau selalu memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kami ya Allah ya Tuhan kami hanya rahmat dan kasih sayang mulah sehingga segala aktivitas kami dalam ajar ini berjalan dengan lancar ya Allah berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu serta jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang engkau ridhoi Rabbana takobbal minna innaka antas sammi al-alim watubu alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina ala banar wa adakhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya guffar ya rabbal alamin wassalamu ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barukah wa sallam subhanarabbika rabbil aizzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin istiril fatihah alhamdulillah shaitanir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah yurabbil alamin arrahmanirrahim adik yauddin iya kena udwa iya kena sa'idik nasyuratul mustaqim syuratul ladin an'amda alihim alaikum berdoa selesai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jangan lupa isi absen teman-teman kita akhiri acara hari ini dengan bacaan hamdallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan dipersilakan keluar apabila sudah melaksanakan absensi terima kasih siap-siap terima kasih Terima kasih.